Intro Ada dua ekor kucing yang bersahabat sejak kecil Mereka berada di sebuah pedesaan Mereka kemana-mana selalu bersama Namanya adalah Pussy dan Maury Pussy adalah kucing yang sangat kuat Dia memiliki tenaga yang luar biasa Dia juga sehat dan juga pemberani Kemudian sahabat kucing yang satunya adalah Maury Maury memang tidak sekuat Pussy Tapi Maury mempunyai kecerdasan tepi dari Pussy Dia sangat cerdas dan juga pemberani Mereka saling melengkapi, bekerja sama, dan saling berbaik hati sesama kucing Mereka kemana-mana bersama saling menolong Mereka pun saling berbagi jika mendapatkan makanan Persahabatan mereka sangatlah erat Maury, aku dengar di kota banyak kucing-kucing seperti kita Betul, di kota sangat banyak kucing-kucingnya Mereka berasal dari manapun Aku jadi ingin kesana Tapi Pussy, jarak kita kesana jauh sekali Kalau begitu, kita bawa bekal saja Nanti kita sama-sama kesana Biar teman kita tambah banyak Gimana, Maury? Baiklah, Pussy Kita kesana sebelumnya masak bekal dulu ya Oke Besok kita masak-masak ya Bantu aku Siap Aku akan selalu bantumu Pussy dan Maury pun akhirnya berbelanja untuk bekal keesokan harinya Setelah itu, mereka memasak segala macam bahan yang sudah disiapkan Mereka membawa bekati yang sangat banyak Agar bisa mencukupi kebutuhan makan mereka di jalan Karena jarak dari desa ke kota lumayan jauh Dengan hati yang riang Mereka memasak semua perbekalannya Pussy dan Maury pun memulai perjalanannya menuju kota Akan tetapi Karena tenaga Maury yang kurang fit Jadi Maury memutuskan untuk beristirahat Pussy 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 Kita istirahat sebentar yuk Jangan Maury Jarak ke kota itu sangat jauh Kalau kita kebanyakan istirahat Nanti kita tidak sampai sampai Sebentar saja Pussy Nanti kalau tenaga aku sudah kembali Kita teruskan lagi ya Kamu harus kuat Maury Ayolah Nanti kita tidak sampai sampai Aku benar benar lelah Pussy Tolong sebentar saja Kita istirahat Kalau aku tahu seperti ini Lebih baik kemarin aku tidak bisa mengajakmu Maury Ya sudah Kamu istirahat saja Atau pulang saja ke desa Aku mau sendirian ke sana Jangan Pussy Kita kan sudah janji mau sama-sama ke kotanya Kamu terlalu banyak capeknya Aku mau duluan aja Ya sudah kamu kembali saja Aku mau pergi sendiri ke kota Pussy pun meninggalkan Maury sendiri Sehingga dia perjalanan ke kotanya sendirian Tetapi Maury tetap menyusulnya Maury berjalan sendiri Menuju kota Karena telah ditinggalkan oleh Pussy Wah jadi seperti Pussy pasti sesampil duluan Hmm Dimana ya dia Eh sebentar Itu banyak sekali kucing-kucing yang berkerungun Apa disitu ada Pussy ya Coba saja aku kesana Barangkali Pussy sudah berteman dengan kucing-kucing itu Nanti pasti kalau aku kesana juga akan berteman dengan kucing-kucing yang lainnya Senang sekali punya punya teman Maury pun menghampiri perkerungunan kucing tersebut Halo teman-teman Ada apa ini Kenapa berkumpul disini Maury Kau kesini Lihatlah kucing hitam itu Dia namanya Becky Dia menuduhku mencuri roti-roti ini Padahal ini kan roti yang kumasak sendiri Kamu memang mengambilnya Roti-roti ini milikku Dasar kamu Anjing asing pencuri Tidak Aku tidak mencurinya Aku membawa bakal ini dari kemarin Bohong Ini roti-rotiku Ini roti yang kubeli dari tukang roti Kenapa kamu mengambilnya Kamu berbohong Ini roti-rotiku Bukan Yang dikatakan pusi betul Karena kemarin kami memasaknya di desa Dan berencana ke kota membawa bekal roti ini Bohong Ini roti yang kubeli dari tukang roti Ayo kita panggilkan polisi kucing saja Biar mereka ditangkap Aku sepolisi kucing Ada apa ini Kenapa kamu memanggilku Ini Kucing asing bernama pusi telah mencuri rotiku Tidak Aku tidak mencurinya Aku membawa roti ini dari desa Baiklah kita panggil dulu tukang rotinya Rate-rate Ada apa kalian memanggilku Pasti kalian mau beli rotinya kan Ya kan Hei tukang roti Apakah benar Baggi tadi membeli roti dari tempatmu Betul sekali Dia tadi membeli rotiku satu Kenapa pak polisi Berarti benar Ini roti milik Baggi yang dicuri oleh pusi Oh tidak Tidak Baggi tadi membeli roti yang seperti ini Bukan seperti itu Jadi Roti ini Bukan milik si Baggi Melenggar milik si pusi Benar kan apa yang kukatakan Karena ini kemarin Pusi memasak denganku di desa Dibawa buka ke kota Jadi ini pusi tidak mencuri Mainkan Baggi yang aku maku ini miliknya Oh berarti Roti ini memang miliknya pusi Betul begitu Baggi Hei Betul pak polisi Aku lapar dan ingin memiliki roti milik pusi Jadi Kupilang saja itu milikku Maafkan aku Jangan seperti itu Baggi Kalau kamu ingin memakan roti ini Mari kita makan sama-sama Berarti Masalahnya ya selesai ya Rotinya bisa dimakan sama-sama Baiklah Sudah kumaafkan Beggy Sekarang kita semua berteman Terima kasih Maury Aku tak bisa membayangkan Jika tidak ada kamu disana Sama-sama pusi Senamanya kita akan tetap berteman Dan Petualangannya sangat seru sekali ya Betul sekali Kita jadi punya banyak teman di kota Nah adik-adik Sudah nonton dongengnya kan Dongeng tadi mengajarkan kita Untuk setia kawan Sebelumnya Jangan lupa ya Subscribe channel ini Klikkan loncengnya Dan juga Like dan share Terima kasih Dadah